Bisa, bisa. Sebenernya ini mungkin pro kontra ya, tapi ya tidak ada satu kutukan yang permanen. Itu nggak ada. Tapi mungkin ya sayang sekali itu ada. Sayang sekali itu kayak, aduh kok kamu, kok ya mesti begitu, gitu ada. Tapi tidak ada satu kutukan yang permanen. Jadi ya, ya tidak ada kata terlambat lah. Semua bisa dengan doa-doa yang baik. Kita lanjutkan. Menurut Mas Andreas, vibrasi, energi, dan frekuensi itu apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Mas. Iya, iya, iya. Mulai dari vibrasi atau energi dululah. Iya, iya. Sama aja. Mungkin kita mau lihat gini. Dari perspektif yang paling umum sampai perspektif yang paling lebih dalam-dalam-dalam gitu ya. Kalau yang paling umum ya, semua fenomena, vibrasi, energi itu kan kita labeli menjadi nama. Seolah-olah kita bikin kaku, kaos, atau baju, meja, tangan. Seolah-olah sesuatu yang bergerak, berubah ini dipaku jadi satu, oh, itu tangan. Wah, itu kaos. Jadi dipaku gitu. Itu biasa lah. Kita kan nggak usah spiritual juga pasti gitu. Tapi coba mulai yang spiritual itu belajar. Oh, iya, ternyata itu tuh hanya nama. Yang disebut kaos ini merupakan, apa ya, energi, vibrasi yang bergerak, berubah. Di sini juga ada semangatnya tukang jahit, tukang kaos, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Ternyata semua ini merupakan satu energi yang bergerak. Wah, keringet, ini, pipi, semua ini, ini ternyata sambungan dari ayah, kakek, buyut, moyang. Itu udah jelas kan bahwa iya, tidak ada badan ini kalau nggak ada orang tua, kakek, buyut, moyang. Oh, ternyata semua adalah energi yang bergerak kayak sungai. Nanti lama-lama lebih dalam lagi, oh iya, semuanya ini saling terhubung. Terus tidak punya inti. Tangan, eh, gini, tangan dicari ke dalam tangan adanya elemen non-tangan, yaitu apa? Sel, kayak bunga, dicari ke dalam bunga adanya elemen non-bunga, putih, benang sari, batang. Terus dicari atom, di dalam atom adanya elemen non-atom, elektron, proton. Proton dicari elemen non-non terus sampai kuantum, elemen non-kuantum akhirnya ya. Hanya, sumung itu tadi, sumung itu apa sih? Sumung itu kan bolong, tapi penuh potensi. Bolong, tapi penuh dengan kemungkinan. Nah, itulah akhirnya sebenarnya tiga level lah kalau bahasa gampang. Benda, energi vibrasi halus, dan dimensi rahasia. Kalau dimensi benda ya itu semua orang tahu, dikasih nama. Jadi benda ini dikasih nama, kamera, tembok. Itu aja setiap bahasa berbeda. Nah, di dimensi kedua ini energi, vibrasi, semua dilihat mulai tidak kekal, bergerak, berubah. Dipengaruhi ini, tembok ini kalau dikasih palu bisa bergerak, berubah ini. Kalau nggak dikasih palu juga bergerak, berubah, bisa runtuh. Nah, nanti yang terakhir, oh ternyata semua energi itu manifestasi dari kesadaran. Semua adalah ekspresi dari kesadaran. Yang diantenakan melalui spesies manusia. Misalnya kelelawar nih, kelelawar lihat tembok ini juga beda melihatnya, nggak kayak manusia. Lumba-lumba melihat ini berbeda. Serangga yang matanya banyak melihat ini berbeda. Nah, kita melihat ini yang seperti ini itu karena antena kita manusia. Nah, siapa yang dibalik itu? Nah, itu lama-lama mulai masuk ke sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Tapi meskipun nggak bisa dijelaskan, itu bukan nada-ngada, itu sadar. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan ini sadar. Si sadar ini melalui antena manusia menjadi persepsi ini. Tapi siapa yang sadar ini? Nah, itulah. Yaitu diri sejati, bolehlah. Kira-kira gitu. Berarti yang di vibrasi itu mungkin nanti lewatnya frekuensi? Iya, iya, iya. Lewat frekuensi dan itu... Sebagai prosesornya nanti kita mencerna suatu obyek, kita cerna, itu referensi? Iya, iya. Nanti lama-lama kita mengerti mirip-mirip rasanya kayak gitu. Jadi, gimana ya? Mungkin ada pilihan A, B, C. Misalnya kita mau ke warung atau restoran A, B, C. Tapi kok mungkin secara logika bagus yang ini, yang A. Tapi kok rasanya terdorong ke B gitu. Nah, ini kita akan lebih mengutamakan yang di vibrasi frekuensi itu. Kayaknya lebih ke B. Jadi takdirnya mulai terarah ke frekuensi itu. Dan lebih dalam lagi ya kita tahu ini semua kesadaran. Tapi ya, arah-arahnya lebih ke vibrasi frekuensi itu. Contoh-contoh gampang. Siang hari sama malam hari itu kan beda. Ada frekuensi vibrasi kompleks yang beda. Maghrib pas, apa itu, bahasa terbenam. Surup ya, pas matahari terbenam. Itu ada rasa yang agak aneh. Yang di alam antara itu. Seperti juga pas matahari terbenam. Nah, itu jadi kita lebih mengenal. Itu efek samping dari belajar kesadaran, merasakan rasa, menyadari. Itu efek sampingnya jadi jernih ada satu penglihatan, perasaan yang tajam itu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas Andreas, pengalaman spiritualnya kayak apa. Kenapa kok waktu-waktu yang tadi Mas Andreas sebutkan. Seperti waktu terbitnya matahari sama tenggelamnya matahari. Itu agak-agak lain gitu ya. Oke, mungkin kalau pengalaman pribadi ya. Saya kan pertama itu clear itu pengen belajar itu kesadaran. Pasti kesadaran, lebih ke spiritual, diri sejati. Kebetulan saya bertemu banyak guru dari kecil. Dari saya TKSD ya. Terutama SD itu udah banyak lah yang hal-hal yang baik. Nah, tapi saya kan bukan pecinta hewan atau pengamat lingkungan gitu. Saya ya biasa aja. Memang saya sukanya ilmu. Tapi lama-kelamaan kan bukan pecinta hewan atau pecinta lingkungan. Lama-lama kok bisa merasakan hewan ini bukan sesuatu yang sederhana gitu loh. Hewan ini juga memiliki karma sebab akibat yang bergantungan. Bahwa dia nggak mungkin dari nol. Misalnya ini, baju. Teman-teman bisa bakar baju ini. Bakar. Itu tidak jadi nol. Bisa jadi debu. Bisa jadi asap. Tapi nggak bisa jadi nol. Nah, sama. Hewan yang kita temui itu juga nggak dari nol. Nah, ada suatu tarian sebab akibat yang sangat komplek. Ya disebut karma atau ya itu jadi hewan. Jadi setiap pertemuan kita dengan teman. Setiap pertemuan kita dengan orang. Hewan. Kemudian lingkungan. Bumi. Itu merupakan sesuatu yang berkah gitu loh. Nggak sesederhana. Misalnya tadi teman-teman datang ke sini lewat mobil. Itu kan penuh kondisi yang sangat rumit. Akhirnya menjadi lama-lama menjadi ada kepekaan terhadap itu. Dan lama-lama bisa mengapresiasi itu dan melihat dalam soal itu. Itu kalau pengalaman pribadi soal energi, frekuensi. Banyak sih, banyak banget. Tapi ya, oh kalau tadi pertanyaan berikutnya, kenapa momen-momen itu tuh spesial? Karena itu momen jeda. Gap. Gap itu, gap atau jeda. Itu tuh kalau disadari, dia jadi baik. Tapi kalau nggak disadari, dia jadi banyak momen kilaf. Iya, iya. Kalau momen kilaf itu kan, kalau kita ingat-ingat momen kilaf itu tiba-tiba jadinya cepat banget. Kaget biasanya. Das, eh. Langsung tiba-tiba marah. Das, tiba-tiba sedih. Nah, tapi kalau jeda ini disadari, itu jadi bagus. Contohnya jeda di antara dua nafas. Kalau yang paling gampang banget, ilmu Tibet atau ilmu India itu, paling gampang itu gini. Nah, sadari jeda itu. Itu yang paling gampang. Jeda. Kalau lebih bagus lagi nanti jeda di antara nafas. Kemudian kita lagi duduk, mau berdiri. Ada jeda. Ada biasanya kita lewat aja nih, berdiri. Nah, ini kita, eh, duduk mau berdiri, kita sadari momen antara. Nah, momen antara yang disadari itu bagus. Karena itu celah-celah di mana pikiran itu kayak buka gitu loh. Kayak awan itu kayak buka. Contoh yang ilmuwan-ilmuwan kayak Archimedes, kemudian Isaac Newton. Itu menemukan ide-ide ketika lagi rehat. Ketika lagi di kamar mandi. Ketika lagi nggak mikirin banyak hal. Pas lagi santai. Pas lagi santai kayak jeda gitu loh. Nah, itu bagus. Di banyak tradisi, misalnya di Jepang. Itu suka pakai kata-kata kats ya. K-A-T-Z. Kayak kats! Untuk kayak memacing jeda. Nah, itu disadari. Atau di Tibet juga banyak kata-katanya lain lagi. Itu ya jeda itu penting. Ketika lagi maghrib, ketika lagi kita sadari momen yang bahasa Jawa itu anggang-anggang itu loh. Anggang-anggang itu tidak A, tidak B. Enggak rapat, enggak longgar. Nah, itu kita sadari dan kita. Dan ketika kita habis meninggal juga, nanti ketemunya momen anggang-anggang itu. Nah, kalau kita udah terbiasa dengan momen itu, kita jadi lebih nggak deso. Kita jadi lebih kayak, ya ya. Biarin aja, kita rasain. Sebenarnya it's okay kok. Penting sekali. Maksudnya Mas Andres mungkin bisa dijelasin mantas itu. Setelah fase kematian, yang kita dalam keadaan seperti anggang-anggang. Apa semua nanti manusia itu kayak gitu? Apa tergantung level kesadarannya manusia itu? Wah, panjang itu. Jadi, ada dari saya sendiri ya pernah ada pengalaman mati suri gitu-gitu. Tapi, dari teori juga bisa kita lihat banyak India, Tibet, dari Tasawuf. Ya, sebenarnya anggang-anggangnya ada, tapi anggang-anggangnya itu tipenya beda-beda. Nanti orang yang belajar, nggak belajar, orang yang baik, orang yang pikirannya berkah, itu anggang-anggangnya agak beda. Kalau mau dibahas panjang, ya boleh kita bagikan. Iya, ya. Pelan-pelan aja, ya. Kalau kita bagikan ya, intinya gini. Tapi saya mungkin nggak akan ke teori yang detail banget, tapi intinya adalah kita akan menghadapi momen-momen yang kayak anggang-anggang itu. Anggang-anggang itu maksudnya adalah ketika kita tuh tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan tuh dalam arti seperti kayak, haaah, gitu. Nah, ketika ada momen seperti itu, ya itulah momen ketika kita berserah total sebenarnya. Nah, kalau bisa berlatih untuk berserah total, contohnya ya, tadi kita kembali lagi ke ilmu yang maskulin. Saya bukan tubuh, saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan perhatian, saya bukan semua energi ini. Terus siapa saya? Saya adalah kesadaran yang sadar, yang kosong. Kosong tapi sadar. Sadar tapi kosong. Nah, ketika teman-teman berlatih ini pendek-pendek tapi sering. Sadar tapi kosong. Kosong tapi sadar. Beristirahat di situ. Terus seperti itu, kalau memang terus dilatih pendek-pendek, nanti ketika meninggal juga bertemu yang bolong itu. Nah, begitu bertemu yang tidak bisa dijelaskan itu kita, kalau tadi pakai ilmu yang ala maskulin, ya bisa langsung beristirahat di situ. Oh, kosong tapi sadar. Kalau pakai ilmu yang feminim, misalnya berserah total. Orang yang hidupnya berserah total, kepada Allah, kepada Tuhan, berserah total. Nah, itu kan juga mirip. Berserah, terus dirinya yang menyerahkan juga diserahkan. Semua diserahkan, semua diserahkan. Total. Kan mirip dengan kesadaran yang kosong, yang sadar dan kosong itu tadi ya. Kalau berserah total. Nah, itu kan mirip ya. Momen sadar tapi bolong, kemudian nggak memegang apapun. Nah, itu nanti dua jalan itu tadi akan bertemu. Ketika meninggal, ya akan bertemu dengan sadar yang bolong itu. Atau berserah total itu. Nah, itu kita kasih nama bagus gitu ya. Ada yang namanya sebenarnya, kalau di dalam ilmu Tibet, namanya bardu of dying. Jadi, alam antara mati. Alam antara yang terkait pada mati. Tapi itu bilang aja bagus gitu deh. Nanti kalau yang di bawahnya, lumayan bagus. Itu dia nggak langsung beristirahat di pasrah total itu. Tapi dia orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu yang pokoknya hidupnya baik. Berkah, berdevosi dengan sesuatu yang baik. Itu nanti dia akan ketemu dengan hal-hal yang baik itu. Nah, pokoknya apapun lah. Agama apapun, tradisi apapun. Dia bertemu dengan hal-hal baik itu. Itu juga bagus. Banyak cerita-cerita saya ketemu. Sering sekali. Wah, dijemput oleh si ini. Dijemput oleh si itu. Dijemput oleh sesuatu yang baik itu. Nah, itu nanti bisa, bisa banget. Itu orang baik. Baik yang top. Nanti kalau bawahnya lagi, Tuhan akan mengingatkan lewat hal-hal yang kayak seperti petir-petir, suara yang akan nying-ing-ing gitu. Nying-ing-ing. Dan itu kalau kita kayak, eh, iling. Nah, itu juga bagus. Bagus juga. Nanti bawahnya lagi, bawahnya lagi, baru gentayangan. Kalau gentayangan itu, ya banyak. Gentayangan itu kayak, Aku kok, anu ya, kok, aku ngomong kok gak ada yang menyauri aku. Apa bahasa Indonesia itu? Menyauri. Menjawabku. Nah, itu terus dia gak tahu kalau dia meninggal. Aku kok, dia gak menyadari kalau dia sudah meninggal. Nah, itu ada yang bawahnya lagi. Tapi, ya masih ada celah dari 40 hari itu. 40 hari pertama. Pertama ini, pokoknya, kita keluarga itu kirimkan hal-hal baik, doa baik. Doa, seperti talilan, kayak gitu, ya. Nah, itu nanti dia akan tersokong. Akan kayak, ya tersokong oleh hal-hal baik itu. Ya, itu di Katolik ada, di Buddha ada, di Islam ke Jawa, hal-hal baik itu. Jadi, pokoknya, kalau di simpelnya adalah, ini simpel ya, kolam hitam, kolam putih, dan yang melampaui hitam putih. Ya, gitu aja deh. Kolam hitam itu, yang jelek-jelek, yang kurang baik-kurang baik. Ya, itu, sangat disayangkan itu bisa. Terus kemudian, kolam putih. Kolam putih itu hal-hal baik, perbuatan baik, mekar hati, hati yang indah, itu bisa. Kalau apa yang melampaui hitam putih ya, kesadaran yang bolong tadi itu, dia langsung ya, bolong, maksudnya, siapa toh aku ini? Langsung aja gitu. Apakah aku ini baik? Apakah buruk? Wah, ternyata ya, bukan itu ya, bolong itu. Bolong, tapi sadar. Sadar, tapi bolong. Dan itulah, kita prakteknya gimana? Terus, melihat, menyadari, ya ini saya sadar, tapi bolong. Terus, banyak teman-teman ngajiroso, kemarin bertanya, saya kok gak nyampe-nyampe ke titik itu. Nah itu, please ya, tidak ada nyampe ke titik itu tuh gak ada. Justru bolong itu artinya, kok gak nyampe ya? Udah beristirahat. Gak nyampe itu berhasil. Gak nyampe itu, berarti kan gak terjangkau gitu loh. Berusaha menjangkau, esensi kita yang sejati kan. Kok gak nyampe-nyampe ya? Nah gak nyampe itu berhasil. Gak nyampe, rileks. Tapi orang belum yakin kan, bahwa pas dia gak nyampe itu, nih, kita mau menyentuh langit, kok gak kesentuh-sentuh ya? Ini dari tadi udah nyentuh ini. Kok gak kesentuh-sentuh ya? Udah. Istirahat. Nah, tapi orang gak percaya. Kok gak mencapai titik itu? Jadi kayak kita, mencari di langit itu, titik itu, namanya langit mana langit. Padahal kita selalu di langit. Jadi pencapaian itu tidak pernah ada itu? Atau gimana, Mas? Ya, gak ada, tapi kita uniknya, ini menarik ya kata Rumi itu, yang sejati itu tidak, gini, yang sejati itu tidak ditemukan dengan dicari, tapi hanya para pencari lah yang menemukannya. Nah, itu rumit itu. Yang, yang sejati itu tidak bisa ketemu dengan cara dicari, tapi hanya para pencari yang bisa menemukannya. Kan, berarti, oh gak ketemu itu, udah, itu sebenarnya ya berhasil. Tapi, orang bukan, yaudah gak usah nyari. Berarti kalau gitu, foya-foya aja udah. Bukan gitu. justru kerinduan kita terhadap yang sejati itu, itu yang bisa akhirnya menemukan. Meskipun tidak diketemukan sebagai objek, gitu loh. Karena yang mencari itulah, yang sebenarnya, yang akan menemukan. Yang mencari itulah, yang mencari itulah, itulah yang dicari. Gitu loh. Si, si yang sadar itu loh, itulah yang sebenarnya kuncinya. Terus tingkat kesadaran, yang dimiliki seseorang itu, lebih ditentukan by given, atau by learn. Maksudnya itu ditentukan dari pemberian bawaan lahir, atau dari belajar. Dua-duanya, dua-duanya. Bawaan lahir itu kan, sebab akibat yang sebelumnya, ada, apa, buyut, moyang, ada, 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 learn itu kan berarti ya, kita belajar di kehidupan ini, untuk, mengolah. Jadi, menurut saya ya, apapun yang kita dapat, ya kita menyadari itu. Terus kita mengolah itu, sambil terus berjalan. Terkait tadi, Mas Andres yang menceritakan alam bahwa, balam bahwa ya, apakah nanti Tuhan itu akan memberikan, suatu kesempatan lagi, bagi mereka-mereka, itu yang berada di alam bahwa itu, mungkin, lewat jalur, rengkarnasi atau apa, begitu. Ya bisa, bisa. Sebenarnya, ini mungkin pro kontra ya, tapi ya, tidak ada satu kutukan yang permanen. Itu nggak ada. Tapi mungkin ya, sayang sekali itu ada. Sayang sekali itu kayak, aduh kok kamu, kok ya mesti begitu, gitu ada. Tapi, tidak ada satu kutukan yang permanen. Jadi ya, ya tidak ada kata terlambat lah. Semua bisa dengan, doa-doa yang baik, semua bisa. Tapi ya, kalau kita sudah mengerti seperti itu, ya kita, kalau bisa sekarang di kehidupan ini ya, semampu kita lah, sealamnya kita, semekar hatinya kita, ya kita, melakukan apapun yang kita tuh, memang terdorong. Dengan mekar hati, dengan terus terbuka, tidak menutup hati, itu pasti akan, terus ada, pengembangan hati, gitu ya. Terima kasih. selamat menikmati